Subhanallah Alhamdulillah 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 Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Kembali lagi di Islamitindah Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk Yang ada di segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Tanya dong Ustadz Ya Masya Allah kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya Dari Instagram dari FTHRRCHMN Wah pertanyaannya Seberapa besar pengaruh lingkungan kita terhadap Keinginan kita untuk sholat dan apakah Ketika lingkungan mempengaruhi kita Mereka juga ikut berdosa Karena menyebabkan kita lalai dalam sholat Nah ini Ustadz mau lanitir masuk bicara Masa tadi tentang izin nih pertanyaannya Masya Allah terima kasih banyak Saya bersyukur berada dalam lingkungan pesantren Kemarin liburan anak-anak Anak-anak gak mau liburan ke hotel kemana-mana Maunya saja di rumah Ternyata di Makassar itu kan karena ada pesantren Itu lima waktu anak-anak ke masjid Alhamdulillah Makanya saya senang sekali Ingat faktor lingkungan ini sangat mempengaruhi sifat kita Kehidupan kita pribadi seseorang Karena yang pertama ada namanya faktor keluarga Jadi kalau sholat itu harus ada faktor keluarga Di alam keluarga dulu Kemudian ada namanya faktor masyarakat lingkungan yang mewarnai Sehingga Alhamdulillah sampai ke Jakarta dia minta Saya mau sholat di masjid Jadi anak-anak sekarang sholat di masjid Ya Allah Kemudian yang ketiga Ada namanya faktor pendidikan Makanya carikan sekolah yang berbasis agama Yang senantiasa kita enak Gampang Tidak susah-susah lagi kita suruh sholat Tentang kemuliaan sholat Kenapa? Karena sudah diajarin di sekolah Jadi enak Masya Allah Sudah sholat durna Kan aku dari sekolah Jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi Ustadz ya Sangat sangat mempengaruhi Kayak saya sananya Alhamdulillah Lingkungannya ketemu dengan Ustadz-Ustadz Masya Allah Jadi banyak ilmu yang masuk Kenapa contohnya ke Mas Padli Kan banyak lagi Temannya kan bagus-bagus Masya Allah Ustadz Maulana Boleh langsung diem Terima kasih banyak Ustadz Maulana Atas jawabannya kita